Ya, pemirsa sebuah truk hanyu terbawa arus teras saat banjir bandang yang terjadi di sungai Kelingi, kota Lubuklinggau, Sumatera Sulatan. Air tiba-tiba meluap sehingga sang supir tidak sempat menyelamatkan dam truk itu saat diterjang banjir bandang. Seperti inilah proses evakuasi sebuah dam truk yang terjebak di sungai Kelingi, kelurahan Ulak Lebar, kota Lubuklinggau. Dam truk itu berada di dalam sungai akibat diterjang banjir bandang yang terjadi mendadak pada rabu malam. Mobil yang terjebak di dalam sungai terpaksa dievakuasi dan ditarik dengan menggunakan alat berat. Warga serta alat berat nampak kesulitan mengevakuasi dam truk tersebut lantaran sungai tersebut berarus deras dan menebing cukup dalam. Saat kejadian, dam truk sedang berada di tepi sungai Kelingi untuk mengangkut batu dan koral yang dikeruk dari sungai untuk keperluan membuat fondasi pesantren. Tiba-tiba air terus menaik sejarah mendadak, mobil kemudian tersangkut dan terendam di dalam air, sang sopir berusaha mencari bantuan. Namun dikarenakan arus air deras sehingga tak ada satupun orang yang berani terjun ke dalam sungai. Kondisi sungai saat ini sudah surut dan warga sudah kembali mencari batu di sungai dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun pemilik dam truk mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, INews, Melaporken.